Kecelakaan lalu lintas terjadi antara mobil Daihatsu Sigra dengan truk Fuso di Jalan Lintas Pekanbaru, Bangkinang, tepatnya di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau. Perisiwana as tersebut terjadi pada Rabu 16 Desember 2020 sekitar pukul setengah 6 pagi. Akibat kecelakaan ini, lima orang penumpang mobil Sigra meninggal dunia. Kabit Humas Polda Riau Kombes Pol Sunarto mengatakan empat korban meninggal dunia di tempat kejadian perkara atau TKP, sedangkan satu korban meninggal di rumah sakit di Pekanbaru. Kecelakaan ini menurut dia diduga akibat kelalaian pengemudi mobil Sigra yang menabrak bagian kanan belakang truk. Sunarto mengatakan korban mengendarai kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan tidak memperhatikan jarak iring dengan kendaraan di depannya. Kecelakaan maut ini berawal saat truk Fuso bergerak dari arah Pekanbaru menuju Bangkinang. Sesampainya di TKP, truk berbelok pada U-turn untuk berbalik arah ke Pekanbaru. Pada saat membelok, datang mobil Sigra dari arah Pekanbaru menuju Bangkinang dengan kecepatan tinggi. Karena jarak yang sudah dekat, kecelakaan tak bisa terhindarkan yang menabrak bagian belakang kanan truk. Empat orang penumpang tewas di tempat, sedangkan satu korban meregang nyawa dan akhirnya meninggal dunia di rumah sakit. Kondisi mobil Sigra rusak berat. Sunarto menyebutkan sopir truk Fuso kabur dari TKP meninggalkan kendaraannya dan tidak mau membantu korban. Selesai kejadian tersebut, petugas satuan lalu lintas Polres Kampar mendatangi lokasi untuk mengevakuasi para korban. Selain korban jiwa, menurut Sunarto, kerugian material diperkirakan 30 juta rupiah. Ada pun identitas kelima korban yang tewas yakni Kemal Akbar, warga Desa Ganting, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Lismanedi, warga Desa Ganting, Kecamatan Salo, Kampar. Kemudian Herwan yang juga merupakan warga Desa Ganting, Ilhamidi, warga Desa Pulau Payung, Kecamatan Rumbiojaya, Kampar, dan Abdul Kadir, warga Kecamatan Salo, Kampar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!